Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi bersama Zona Forex Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa Oke hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa Khususnya di market Nasdaq 100 atau Nasratus Oke gak lama-lama langsung aja kita lihat Hari ini hari Senin tanggal 24 Januari 2022 ya Oke sebelum kita melihat lebih dalam mengenai Nasdaq 100 ya Untuk analisa hari ini kita akan mereview ya Seperti biasanya dari pergerakan di hari Jumat kemarin ya Yang ini ya dari penurunan panjang Break di area support ya Dia break Kemudian disini ada penolakan ya Dari buyer kemudian dia naik Kalau kemarin kan kita sampaikan targetnya sampai area sini Terus kemudian turun lagi ya Tapi ternyata tidak sampai area sini aja Di kisaran kenaikan ini ya 23% sekian ini kenaikannya Kemudian disini ditolak oleh seller Dan dia melanjutkan trend turunnya Hingga membreak out area support yang terbentuk Ya yang sekarang menjadi area resisten Kalau kita lihat dari pergerakan dari Nasdaq sendiri ya Trendnya juga masih kecenderungannya kuat turun ya Jadi kemungkinan besar hari ini hari Senin Tanggal 24 untuk Nasdaq sendiri trendnya masih kuat turun Oke sekarang kita lanjut di time frame daily Apa yang bisa kita lihat di time frame daily Sebelumnya kita bersihkan dulu dari catnya ya Dari time frame daily disini kita perhatikan ya Dari pergerakan Nasdaq sendiri ini sudah mendekati area Support terkuat ya Ini area support terkuat Ini saya kasih penebalan ya Di harga di kisaran sini ya 14.415 ya Di 14.415 Jika nantinya di area ini berhasil di breakout ya Maka Nasdaq 100 akan melanjutkan trend turunnya Karena kekuatan dari seller ini cukup besar Di 4 hari kebelakang ini juga kuat naik Tapi nantinya kalau disini ada penolakan Di daily kita lihat aja nantinya Dia bisa juga akan kembali balik ke area Maksudnya dia akan kembali naik lagi ya Ada tekanan dari buyer Tapi kalau dilihat dari candle terakhir susunan ini Ini tekanan seller sangat kuat sekali Jadi kemungkinan besar dia bisa breakout di level di bawah ini Ya Untuk lebih detailnya kita masuk di time frame H1 Di time frame H1 sendiri Oke Ini kemarin ya Kalau kita lihat disini Ini bisa kita tarik Line yang dimana Ini kita tarik ke line seperti ini ya Ini kemarin berhasil di breakout Ini Ini juga Ini kemarin berhasil di breakout Oke Dari descending channel ini Kalau kita lihat hari ini ya Penurunannya sampai berapa Kita bisa tarik garis ya Dari swing terakhir disini ya Sampai di titik Ini yang jadi support terkuat Ya disini Yang kemudian kemarin di breakout Ya di area sini Jadi penurunannya kita bisa Kita tarik seperti ini ya Oke Kita lihat di daily Nah kemudian kita Masukkan targetnya di area sini Ya Ini target penurunannya ya Di 14.123 Nah ini tepat di area Support terkuat ya Area support terkuat Jadi Di posisi Masdar Ya tariknya sampai sini Oke sampai sini ya Nah ini sampai sini Oke Nah sampai area sini ya Di 14.123 Jadi Ini teknik strateginya ya Kalau untuk teman-teman mau entry Ya itu bisa di area retrice ya Area retrice nya Itu Disini Ya ini area retrice ya Area retrice tepat di area support ya Yang sekarang menjadi resisten Disini ya Ini area retrice Saya akan ganti warna Di area retrice Ya disini Ini area retrice Ya jadi ini Kalau mau buy di area sini ya Jadi kisaran disini Jadi ketika ini nanti ada penolakan Dari 14.415 Kita lihat aja Ya candle yang terbentuk disini Nanti itu ada bullish engulfing Ya atau Bullish pinbar Dengan target di area 14.612 Nah nanti kalau disini ada penolakan Dari seller lagi ya Nah nanti bisa sell area sini Ya seperti itu Tapi kalau nanti ini Break out duluan Dan ada penerusan Dari beberapa pattern Ya yang terbentuk Nah nanti boleh sell Di bawahnya 14.415 Di bawah sini Ya di bawah sini Boleh nanti Tunggu sampai Break out ya Kemudian di candle berikutnya Di satu jam Baru nanti boleh ambil posisi disitu Oke mungkin ini yang bisa disampaikan ya Untuk analisa Nasdaq Di hari Senin ini Semoga bermanfaat Dan bisa menghasilkan Keuntungan yang konsisten Oke terima kasih Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax